Disebutkan bahwa kita melihat tadi mantol media-media yang ada di Iran, masyarakat Iran tentu saja sangat terkejut dengan peristiwa ini. Terlebih lagi kehadiran Ismail Haniya adalah untuk menghadiri pempacara pelantikan Presiden baru Iran. Kemarin juga telah dilakukan banyak pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh penting Iran, termasuk perwakilan dari kelompok-kelompok perlawanan. Dan ini misi nyalir walaupun tidak disebutkan, belum diketahui sihak yang bertanggung jawab, namun masyarakat Iran menyebutkan Israel pasti terlibat di dalam insiden ini. Karena dipastikan bahwa Israel yang mendapatkan keuntungan dari peristiwa ini. Ismail Dewan Keamanan Iran sedang menggelar rapat untuk membahas hal ini. Apa informasi terkini yang bisa Anda sampaikan? Apakah sudah ada pernyataan resmi yang disampaikan dari sana? Ya, sejak awal pihak ALGSU itu telah mengumumkan pernyataan resmi bahwa insiden ini terjadi pada pukul 2 dini hari. Tidak disebutkan lebih detail karena sekarang dalam proses penyelidikan dan Dewan Keamanan Iran melakukan pertemuan darurat untuk membahas ini. Dan disebutkan bahwa hasil pertemuan nanti akan diinformasikan. Kami memantau dari media-media, media-media resmi dan sampai sekarang belum ada informasi lebih detail terkait insiden ini. Baik itu penyebab kematian maupun lokasi kejadian. Namun dari media-media yang tidak resmi, kami mendapatkan informasi bahwa ini terjadi di kediaman khusus yang disiapkan khusus untuk Ismailan-nya di bagian utara Teheran. Dan penyebab kematiannya adalah adanya serangan udara. Terima kasih.